Intro Dipersembahkan oleh Intro Para pemirsa malam semakin larut tapi kenapa hotman tetap segar Tadi sebelum mulai acara ini saya selalu minum dulu kopi luwak hitam premium Kesayangannya hotman dan sintayong pelatih tim nas bola nasional Aman di lambung Ibu Miltia sebelum saya tanya ke ahli sertifikasi elektronik Apa yang terjadi dengan pencarah gunaan data pribadi ini yang menurut pengamatan Anda? Ya jadi kalau tadi aku ngikutin kan sebelum masuk ya Jadi Mbak Desi sama Pak Lutfi dengan 27 orang yang lain tuh ya korban gitu ya Bang Harusnya mereka gak terkena ranah tetap harus bayar gitu Harusnya banknya terutama yang pertama tadi kan OJK tuh sempat bicara ya Bang Kalau yang ilegal mereka gak bisa itu gak dibawa ranah mereka Tapi kan satu ini bank besar BNI Jadi OJK juga seharusnya gak bisa bicara bahwa ini bukan di ranah kita Harusnya kalau bank tidak hati-hati Harusnya ada aturan yang mengatur Harusnya OJK mengawasi gitu Mengatur jasa keuangan gitu kan Kalau undang-undangnya belum ada OJK mungkin masih bisa ngeles seperti itu Tapi kita tuh sudah melahirkan undang-undang perlindungan data pribadi Kita sudah menghasilkan undang-undang informasi transaksi elektronik Yang mengatur bahwa memang harus ada verifikasi Memang harus ada sebuah pemberian konsen atau izin yang apa namanya yang aman Oke Untuk kemudian bisa mengambil data dan memproses data Dalam kasus ini tadi aku ikuti Berarti ada pemprosesan data yang tanpa izin resmi dari orang yang asli gitu Berarti ada yang salah di proses verifikasi Jadi harusnya untuk ini terjadi bukan hanya di luar OJK Tapi juga perusahaan di bawah OJK begitu Kalau yang tadi ilegal pinjol itu saya gak terlalu tahu ya Tapi yang tadi BNI kan harusnya itu OJK gak bisa lepas tangan Kemudian yang satu ya harusnya kita cek Kalau dia ikut di asosiasi Asosiasinya harus menegur Mereka harus diminta untuk kemudian bertanggung jawab Gak adil dong orang jadi korban masih disuruh bayar sampai sekarang Oke untuk para korban segera hubungi pengacara Watman Paris Oke Pak Krishna Chandra Oke tolong Anda jelaskan Terus seberapa pentingnya sertifikasi elektronik ini untuk melindungi para korban ini Oke Bang Jadi kan sebenarnya yang tidak ada disini adalah persetujuannya Yang tadi seperti Ibu Mutia sampaikan Jadi mana persetujuan ini Kalau misalnya menggunakan tanda tangan elektronik Itu nir sangkal tidak dapat disangkal Dan juga ketika dibawa ke pengadilan atau dibawa ke court of law itu sah secara hukum gitu Nah dimana kan sebenarnya karena ada pencurian data pribadi ini Itu sebenarnya merugikan semua pihak Ya Baik itu merugikan pihaknya korban Merugikan juga pihaknya LJK dalam hal ini karena gak bisa lepas tangan gitu kata tadi kan Dimana sebenarnya tanda tangan elektronik ini bisa menjadi solusi nih Cara solusinya gimana? Solusinya Siapa yang harus memberikan? Oke jadi ketika pertama kali orang tersebut mendaftar maka akan disertifikasi Akan diberikan sertifikat elektronik Mendaftar kemana? Mendaftar ke fintech atau ke bank atau ke manapun itu Maka akan diverifikasi dan akan diterbitkan dengan sertifikat elektronik Ya Nah setelah sertifikat elektronik ini nanti bisa dipakai untuk menandatangani dokumen secara elektronik yang itu nir sangkal Ya Yang dimana ketika nanti terjadi masalah gitu dari proses verifikasi yang dilakukan oleh PSRE Ada yang namanya kebijakan garansi Yang dimana akhirnya kita atau kami kalau misalnya terjadi kesalahan verifikasi di tempatnya kami Itu kami juga liable tuh untuk bisa mengganti kerugian yang namanya sertifikat warranty Jadi artinya perlu ada lembaga yang memberikan fasilitas sertifikasi elektronik ini? Betul Ya sekarang ini pemerintah belum ada? Saat ini sudah ada pemainnya sudah ada 8 bang Ya 7 suasana 1 pemerintah Sudah bisa? Sudah ada dan ini sudah jalan dari Juga belum diwajibkan oleh peraturan yang berlaku begitu? Sudah di UUITE sudah pasal 17 ayat 2A transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi Memang sudah diwajibkan Ya pasal 17 bisa dibaca pak? Pasal 17 bentar ya Transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi bagi para pihak Menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik Yang diamankan Yang diamankan dengan sertifikat elektronik Mana dia? Katanya ada Oh ini dia Transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi bagi para pihak Menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik Ini peraturannya masih mengambang ini? Belum ada kewajibannya? Pak Encik gimana? Sudah ada kewajiban Tapi ini peraturannya mengambang ini Tidak disembuhkan Siapapun yang melakukan transaksi harus itu baru kewajiban Ini gak ada Transaksi lewat elektronik wajib Ya Sebenarnya Ya Jadi apa yang disampaikan bahwa salah satu untuk menseleksi adanya fraud Itu tanda tangan elektronik Saya setuju sekali tadi dengan Ibu Mutia Bahwa harusnya Apa fintech memasukkan itu dalam aplikasi kewajiban transaksi elektronik? Harus ada sertifikasi? Belum ada saya kira Harus Harus ada Pak Kita udah jalan untuk UMKM di fintech itu rata-rata pakai tanda tangan elektronik Oh begitu ya? Iya Jadi aku tambahkan ada karena ini undang-undang kita yang buat nih Bang Ini ada pasal penjelasannya Pasal penjelasannya adalah yang dimaksud dengan transaksi elektronik resiko tinggi Antara lain adalah transaksi keuangan yang tidak dilakukan Dengan tatap buka secara fisik Jadi kita tuh di DPR bikinnya tuh Daud itu sudah sangat clear Nah yang terjadi dengan dua korban kita tadi Satu orang dan 27 orang tadi Adalah tidak ada pertemuan secara fisik Maka itu harusnya masuk yang resiko tinggi Terus kemana dong minta sertifikasi elektronik kemana orang minta gitu loh Orang yang belum pernah sertifikasi kan belum ada Orang punya KTP ada tapi dia belum pernah disertifikasi Dimana carinya itu? Bank akan menawarkan Bang Bank akan menawarkan? Menawarkan begitu juga fintech peer-to-peer lending ini akan menawarkan Kepada perusahaan-perusahaan yang sudah ditunjuk sama Kominfo Anda ditunjuk? Hampir ditunjuk? Kami enggak Di asosiasi kami sudah ada tujuh pemain dan tujuh-tujuhnya sudah ditunjuk Bang Oke terus? Gitu Yang dimana memang saat ini implementasinya masih sangat minim Kenapa masih sangat minim? Sebenarnya karena mungkin karena undang-undangnya baru Tidak tegas? Bukan tidak tegas sih Tidak tegas Tegas undang-undangnya Bang Ini undang-undang satu tahun 2024 jadi baru lahir Ini perubahan ya? Perubahan kedua betul Tapi karena memang baru diundangkan tanggal 4 Januari Mungkin dari teman-teman OJK juga lagi harmonisasi peraturan gitu Jadi mungkin implementasinya sedikit terhambat Tapi memang kami harapkan implementasi ini dapat menyeluruh Bang Oke DVR perlu di jumlah Oh Aku Bang Kamu DPR Saya singatnya selalu reporter senior Ya itu pinjol kenapa tidak ada kewajiban itu? Ada semuanya transaksi elektronik kena ini Oh harusnya ada Tapi pinjol kami wajibkan itu? Juga Pinjol juga Cuman kalau yang ilegal kan teman-teman OJK bilang Kalau yang ilegal kami enggak bisa ngontrol Tapi yang BNI kan bukan ilegal Jadi harusnya OJK itu ketika undang-undang ini lahir Harapan kami DPR Langsung buat aturan turunan Bang Oke Karena undang-undang ini kan enggak mungkin ngikat secara aturan yang teknis Jadi OJK ya buat untuk perbankan Turunan dari ini apa? Di antaranya setiap tidak ada tatap muka langsung Mereka wajib melakukan sepedifikasi didika Kalau dilakukan enggak ada sanksinya Ada Apa? Ada sanksinya berapa ada? Nah kalau banknya lalai atau lembaganya lalai Pinjolnya lalai apa sanksinya? Kalau sanksinya mengatakan DPR itu kalau usah bayar Mereka setuju Ada pidana dan juga ada itinya Pak Oh pidana? Ada ya Jadi Di undang-undang perlindungan data pribadi Pidana Cuman undang-undang yang kita buat Setelah perdebatan panjang ini Belum dibuat turunan aturan Itu yang kami menyayangkan Oh begitu Wah pidana ya? Hanya gara-gara lupa sertifikat pidana Yang rugi siapa? Dari Januari selesai sampai sekarang Coba dicek berapa banyak orang yang ditipu Berapa banyak orang-orang Tapi sampai sekarang belum ada yang dipidana Gara-gara tidak ada sertifikasi perifikasi elektronik Karena aturannya belum dibuat Karena aturannya belum dibuat Benar begitu Ya Bapak dong yang tanggung jawab Kan Bapak asosiasi Tetapi kalau dari OJK khusus untuk fintech Sudah ada surat Wajib memakai Tanda tangan elektronik Yang bersertifikat Sudah ada Dan kita sudah lakukan itu Walaupun Belum 100% Yes Ya Ini Pak OJK Pak OJK Halo Pak Pak Jafar Brigjen Jafar Ini kenapa tidak dilaksanakan peraturan Ini katanya Kalau tidak dilakukan sertifikasi elektronik Ada sanksi pidana aja Tapi kayaknya OJK Peraturan perlasan aja pun belum ada kan Kenapa ini Pak OJK? Kita sudah menyampaikan Pak Kepada OJK dan asosiasi Ya Aplikasinya bagaimana Itu kan kita Nanti kalau Tidak ada ketaatan daripada mereka Itu kita kenakan sanksi Pak mereka itu Pak Demikian Pak Mohon izin Bang Hotman Saya bisa meluruskan gak Yang saya katakan tadi Silahkan Terkait pinjol legal tadi Ya silahkan Ya maaf 27 itu Ya silahkan Pak Bang Hotman Begini Pak Hotman Terhadap Permasalahan di PGC itu Kita sudah melakukan pemanggilan Pak Terhadap PUJKnya Pak Ya Terhadap 6 PUJK itu Sudah kita panggil Dari mulai Ajaran direksi Sampai dengan Pelaksana-pelaksananya Pak Dan itu kita sebenarnya Mengkumpulan Mengkumpulkan data Kemudian kita Memastikan Bagaimana QISing dilakukan oleh PUJK tersebut Pak Jadi Manakala nanti Jika ada kelalaian Dari PUJK Di dalam Pelaksanaan Pengaplikasian Pinjol tadi itu Pak PUJK lalai Maka itu Untuk yang Nasabahnya Mungkin kita bisa Terselesaikan Pak Kalau PUJKnya Lalai gitu Aplikasinya gak dicabut Pak Aplikasinya gak dihapus Dicabut Kita lagi Mengecek Begini Pak Kita PUJKnya itu Kita panggil Kita akan Menyamakan Identitas-identitas 27 itu Masuk ke Aplikasi kamu enggak Kita coba Kita ambil Itu ininya Pak Tadi Seperti yang ini Pak ya Face recognition itu Dilakukan enggak Oh ini ada Pak Kemudian nanti KTP yang dipotos Yang secara langsung itu Yang dikatakan Dari AFP itu Yang dari beberapa posisi Dilakukan enggak Nah Kemudian Itu nanti dilakukan enggak Dengan cek di Dukcapil gitu Pak Nah itu Data-data itu Kita mintakan Pak Dan ini dalam tahap Dalam tahap itu Pak Pemberisan kita itu Pak Nah dalam waktu dekat ini Kami akan melakukan Pemanggilan untuk 27 27 daripada Teman-teman kita Yang dikatakan Menjadi korban ini Pak Sebagai pengacara Saya sarankan kepada OJK dan kepada DPR Agar bikin peraturan Setiap Pelaksana Bisnis ini Yang lalai Melaksanakan Kehatian-hatian Maka tidak berhak Menagih Itu adalah Sangs yang paling kejam Tidak berhak Menagih-tagihan tersebut Oke kita istirahat dulu Bagi yang korban Siap-siap datang ke Houtman Paris Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Selamat menikmati